Intro Assalamualaikum Pemirsa Sobat Unggul TV UMJ Program UMJ News hadir di tengah-tengah aktivitas Anda Bersama dengan saya Salsa Nabila Yang akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepegan Pemirsa Universitas Muhammadiyah Jakarta Resmi menambahkan 1 orang guru besar di bidang ilmu manajemen keuangan Pada Jumat 8 Desember 2023 Menjadi 4 orang guru besar Penambahan ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan diterimanya surat keputusan tentang kenaikan jabatan akademik dosen Dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Kepada Prof. Dr. Andri Priharta SEMM Didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Mamun Murad MSI Prof. Dr. Andri Priharta SEMM Menerima SK dari Kepala LL Dikti Wilayah 3 Prof. Dr. Tony Toharudin SSI MSJ Di gedung LL Dikti 3 Menjadi guru besar dalam bidang ilmu manajemen keuangan Dengan angka kredit 922 Andri mengatakan bahwa Dalam jabatan guru besar akan melekat tanggung jawab Sebagai pemimpin pengembang akademik Yang tercermin dalam tridharma perguruan tinggi Selain itu, sebagai guru besar harus selalu arif dan bijaksana Dalam setiap pemikiran dan tindakan Ia berharap guru besar dapat berperan sebagai role model Dan agen perubahan di perguruan tinggi maupun di lingkungan sekitar Hingga di penghujung tahun 2023 ini Universitas Muhammadiyah Jakarta Telah melahirkan 6 orang guru besar di berbagai bidang Dan total guru besar yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Jakarta Sampai tahun 2023 adalah 21 orang Selanjutnya, Pemirsa Tim Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akutansi atau LAMEMBA Melakukan asismen lapangan akreditasi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Selasa 12 Desember 2023 Asesor yang diutus untuk melakukan visitasi adalah Profesor Dr. Toto Gunarto SEMSI dari Universitas Lampung Dan Dr. Maftukho Tussaliha MSI dari Universitas Islam Raden Fatah Palembang Kegiatan visitasi ini dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Profesor Dr. Ma'amun Murad MSI Didampingi jajarannya Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta Profesor Dr. Tria Astika Enda Permatasari SKM MKM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Lukman Hakim SEMSIAK beserta jajarannya Serta Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Hartutik SE dan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Visitasi akreditasi oleh tim asesor Lamemba berlangsung selama 3 hari Selasa sampai Rabu 12 dan 13 Desember 2023 Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Mendamikni proses klarifikasi dan pengecekan dokumen bersama tim asesor Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas mutu pelayanan pendidikan Selanjutnya pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Menerima beasiswa dari program Sarjana Mu'amalat 2023 Penyerahan beasiswa yang merupakan program Bank Mu'amalat ini Diselenggarakan di ruang rapat lantai 3 Gedung Muhammadiyah Civilization Center selasa 12 Desember 2023 Penyerahan beasiswa dilakukan oleh Regian CEO Bank Mu'amalat Eric Ermawan Didampingi oleh Branch Manager Cabang Fatmawati Dewi Fathiyah Wakil Rektor 2 Dr. Insinyur Mutmainah MM Dan Wakil Rektor 4 Dr. Septra Chandra MH Turut hadir dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta Mendampingi mahasiswa penerima beasiswa Eric menjelaskan bahwa program Regurer yang merupakan kerjasama Antara Bank Mu'amalat dan Baitul Mu'amalat Indonesia ini Diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi Kelima mahasiswa yaitu Muhammad Jundi Al-Azami dari Prodi Teknik Elektro Julia Fikri Dwi Atmaja dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kesya Haifa dari Prodi Ilmu Hukum Saibil Gifa Al-Fadz Prodi Agribisnis Dan Syahrul Fadila Ahmad Prodi Ekonomi Islam Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya hanya di UMJ News Saya Salsa Nabila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!